Hai semuanya Assalamualaikum ini aku tuh mau masak ini tuh masaknya simpel aja aku cuman mau goreng ikan gurame itu tadi aku ke pasar beli ikan gurame satu ekornya 18.000 tapi kata si abangnya ya udah 15.000 aja nggak papa dan tadinya juga aku nggak niat mau ke pasar tapi aku pikir-pikir lagi kalau lauk pauk itu udah nggak ada buat setok satu minggu dan apalagi untuk makanan anak-anak aku ya itu agak susah banget jadi aku harus bener-bener nyetok lagi mau nggak mau ya aku ke pasar Oh ya tadi aku tuh sebelum goreng ikan aku tuh udah goreng tempe dulu nah disini aku lanjut aku mau bikin sambal ini aku mau bikin sambal rampai soalnya tadi aku nemu rampai di pasar dengan yang jualan rampai itu menurut aku jarang banget pas tadi kebetulan ada ya udah aku beli rampainya padahal rampainya itu lagi jelek-jelek itu kurang bagus nggak tahu karena aku udah kesiangan ke pasar nggak tahu emang rampainya lagi jelek aja nah disini aku cuman pakein seperti biasa garam icin gula bawang merah terus aku tambahin terasinya dua biji ini cabe rawitnya aku pakai cabe yang bisa belanja minggu kemarin minggu kemarin soalnya masih ada kalau tadi tuh aku beli cabe rawitnya nggak ada cabe hijau karena tadi memang kehabisan juga nah ini udah aku ulek-ulek tapi disini juga aku sambil liatin ikannya takut bosong soalnya nah ini dia tomat rampainya ini tuh tadinya mau aku pakai dua kali nyambel tapi ternyata pas aku pilihin itu cuman sedikit jadinya aku mau sekalian aja di sambal semua nah disini juga ikannya udah matang ini aku tirisin dulu ya soalnya kalau habis digoreng itu ikan pasti banyak minyaknya ini juga aku lanjut langsung gerus-gerus tomat rampainya ini juga nggak perlu alus-alus yang penting udah merata aja dan tereh mantep guys ini juga untuk lalapannya aku cuman ada petai sama timun aja tadi tuh aku tuh pingin jengkol muda tapi ya kalau udah kesiangan pasti kehabisan ini juga tadi beli petai tuh 5000 dapet empat mungkin petai tuh lagi pada murah ya soalnya kalau lagi mahal itu ya 10.000 dapet empat karena dapet tiga gitu nah ini ikannya udah mateng dan aku juga udah beres-beres mejanya ini tuh tadi ada telur satu biji pecah jadi sekalian aja aku bikin telur ceplok aja nah btw aku tadi udah nyuapin anak-anak aku jadi disini waktunya aku mau makan nah itu juga ikan sisa anak aku tadi aku kasih ikan katanya dia nggak mau bau amis ya namanya juga ikan ya pasti bau amis emang anak aku tuh agak susah gitu sama ikan-ikan gitu nggak tahu kenapa dia turut ada susah aja gitu oke guys disini aku mau makan dan mari kita makan nah ini anak aku lagi minum dia bau bau gelas nggak tahu ini mau ambil apa dia di belakang ya pokoknya kalau emaknya ngapa-ngapain pasti dia selalu ada oke guys disini aku lanjut makan lagi ini tuh petenya alhamdulillah ya nggak ada yang busuk biasanya aku tuh beli petai mahal-mahal tahu-tahu dalamnya banyak yang busuk soalnya kalau busuk gitu kita ngerasa kayak rugi gitu loh ayo disini siapa nih yang pernah ngerasain beli petai tahu-tahu petenya banyak yang busuk di dalamnya kalau aku tuh sering banget tapi kadang juga enggak gitu tapi keseringan tuh pasti ada uletnya gitu nah ini anak aku tuh lagi mau buka kulkas sayangnya nih atau dia minta apa tadi tuh minta susu kalau nggak salah sih ya nah ini tuh anak segini lagi lucu-lucunya guys nah tau-tau makanannya sudah habis oke guys jadi sekian dulu untuk video hari ini dan sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati